Hai Assalamualaikum Wr Wb Halo guys, welcome to my channel Pita Skyu untuk edisi hari ini Di edisi hari selesa Seperti biasanya edisi selesa Mbak Pita akan tutorial makeup kosmetik dan kecantikan Nah untuk edisi kali ini Mbak Pita akan berbagi tentang Tutorial bagaimana caranya Membuat wajah ataupun Makeup ala baby face Baby face Gitu ya Ngading itu baby shark Jadi disini kita akan berbagi tentang tutorial Bagaimana cara sih Buat kalian semuanya yang pengen Wajahnya punya ataupun punya makeup Yang namanya baby face Baby face kan itu unyu-unyu banget dan natural Tapi tetep cantik gitu ya guys ya Mirip gue lah Nah disini kita akan berbagi tentang tutorial baby face Jadi yang pertama nih Yang harus kamu punya adalah concealer Nah kenapa harus concealer guys ya Karena concealer itu kita Untuk yang namanya menyembunyikan Noda-noda baik itu noda bengkak Jerawat Atau mungkin juga kamu pengen Buat contour Tapi disini kita gak perlu contour ya guys ya Kenapa? Karena kalau misalnya kita buat contour kan Baby face Ataupun biasanya kayak unyu-unyu gede gitu ya Kayak gemuk Gempal kayak gitu Dan kalau misalnya kalian kasih contour Di wajahnya kalian Terutama untuk mengecilkan Ukuran wajah itu kayaknya gak cocok Jadi disini kita akan Membuat makeup yang natural Seperti baby guys ya Not all makeup Jadi yang pertama kita akan menggunakan Yang namanya concealer Dan disini Mbak Pita akan menggunakan Concealer hanya di bagian bawah mata aja Karena disini Mbak Pita Bagian matanya itu memang Kayak ada di under eye-nya itu Ada beberapa yang Apa ya bisa dibilang kayak Turun gitu guys Dan juga Kita akan koreksi di berbagai wajahnya Jadi kali ini Mbak Pita akan menggunakan Yang namanya contour Atau concealer Darinya contour cream Yang Menopro Seharusnya guys ya Kita gak perlu gunain contour Ataupun concealer yang Cream kayak gini Cukup kalian gunain Concealer yang hydrating aja Hydrating disini Yang kayak ada kuasnya gitu Tinggal kalian Tulis-ulisin aja di wajah Tapi kalau Mbak Pita Karena gak punya yang kayak gitu Mbak Pita ganti aja Dengan contour yang cream ini Semoga aja bisa membantu guys Jadi disini Mbak Pita Kita akan contour ke bagian wajah Ya Ini Mbak Pita akan gunakan Yang warna ini guys Warna kuning ini Kan Mbak Pita Oreskan di bagian mata Udah Mbak Pita contour Sekarang Mbak Pita tinggal blend aja Ke bagian wajah Mbak Pita Yang akan Mbak Pita contour Dan ini dia guys Hasilnya udah kita contour Kedua ini setelah concealer Yang harus kita gunakan Adalah foundation guys ya Jadi foundation ini Untuk menutupi concealer Yang setelah kita gunakan gitu Jadi untuk concealernya disini Fondationnya disini Mbak Pita anjurin Untuk menggunakan yang cream Dan kenapa harus yang cream ya guys ya Karena yang namanya cream ini Biasanya itu lebih Kayak natural di wajahnya kita Jadi disini Mbak Pita akan menggunakan Foundation darinya Kelly Setelah kalian uleskan Foundationnya yang creamy Darinya Kelly Mbak Pita akan aplikasikan Ataupun baurkan di wajahnya Mbak Pita Dengan menggunakan Yang namanya tangan saja Jadi karena biasanya Kalau gunain tangan Dia lebih ini loh guys Lebih natural hasilnya Daripada kita harus Menggunakan puas Ataupun ngeblendnya Pakai kayak brush gitu ya Jadi dia lebih Kayak lebih Natural aja Nah dia ini dia guys ya Hasilnya setelah Mbak Pita Blendkan Menggunakan tangan Ataupun menggunakan jari Itu lebih Hasilnya akan lebih Yang namanya Bisa dibilang kayak Natural ya Kita akan menggunakan Bedak tabur guys ya Untuk menutupi Riasan kita ini Jadi kita akan menggunakan Bedak tabur Di sini Mbak Pita Menggunakan bedak tabur Darinya Mars Ya agar penampilannya Lebih natural Yang lebih ekstra Kita bisa gunakan Untuk tampilannya Yaitu di bagian bawah Di seputaran rahang Bagian bawah rahang Ataupun di sepanjang dahi Jadi di sini kita akan Menggunakan bedak Darinya Mars Yang bedak tabur ya Di sini Mbak Pita Akan uleskan Keseluruh wajah Terutama di bagian Rahang ya guys ya Sepanjang rahang ini Kita akan gunakan Lebih ekstra lagi Untuk bedak taburnya Dan di bagian dahi Untuk kalian yang Enggak berhijab Ini sangat penting sekali guys Oke selesai Kita menggunakan Bedak tabur Selanjutnya kita akan Menggunakan pada Fokus pada bagian Tulang pipi ya Di sini kita akan Menggunakan tetap Konsepnya adalah Bisa dibilang kayak Baby face gitu guys ya Jadi di sini kita akan Merias menggunakan Blast on Berwarna merah muda Karena biasanya Identik bayi itu Dengan warna yang Apa ya Kemerah-merahan gitu guys Tapi gak terlalu merah Jadi merah muda itu Memang cocok Atau pink Kalau bisa kita bilang Seperti itu Untuk Yang namanya Bernuansa merah ya Jadi kita di sini Akan gunakan Di bagian tulang pipi Nah di sini Mbak Pita Akan menggunakan Darinya MAC Makeup Operational Jadi di sini Mbak Pita Gunain warna pink ini guys ya Dicampur dengan warna peach Ini Kalian bisa Pertama Kalian cukup Gunain jari aja Di sini Sama di sini Kalian buat Garis panjang gitu guys ya Gini Dari bawah pipi kalian Saya kayak gini ya Tau kayak gini Tuh ya Jadi warnanya Seperti ini guys Setelah kalian buat Seperti ini Kalian bisa lihat Tarik dari Sini Tarik ke bawah Ya Kita buat kayak gini aja Terus setelah itu Kalian tinggal Diblend aja Pakai kuas ya Jadi di sini kita buat Yang warnanya natural guys Gambarnya bisa seperti ini ya Oke selesai Yang ini Kita beralih ke selanjutnya Adalah kita akan Menggunakan Yang namanya Bagian alis ya Jadi di sini kita Udah di bagian mata Udah tadi di bagian tulang pipi Udah Sekarang kita akan Menggunakan alis Jadi konsep dari Baby face ini guys ya Kita akan menggunakan Yang namanya Hal-hal yang bersifat natural Jadi di sini Mbak Pita akan Menggunakan Bisa dibuat kayak Pensil alis Tapi kita cuma Digaris-garis doang Atau buatnya kamu Yang belum punya Atau alisnya Nggak terlalu terlihat Kalian bisa buat Kayak yang Garis halus kecil aja Bingkai aja Tapi yang tipis-tipis ya guys ya Di sini Mbak Pita akan Menggunakan Yang namanya Pixi Pensil alis Darinya Pixi Mbak Pita akan Cuma bingkai aja Bagian pinggirnya guys Nah setelah itu Buatnya kalian Mungkin yang punya eyebrow Bisa gunain eyebrow Atau bisa juga Kalian gunain Yang namanya Pensil alis Tapi di sini Mbak Pita akan Menggunakan eyebrow Darinya Oriflame Ini guys ya Ini darinya The One Oriflame Mbak Pita akan Isi bagian dalam Alis kita Nah jadi kalian bisa Lihat di sini Aku nggak terlalu Yang namanya ini ya Nanti tinggal kita Buat aja Kan blend aja Biar dia lebih Bagus lagi Dan ini dia guys Hasilnya ya Jadi itu agak Jangan terlalu Kelihatan banget Kalau kita gunain Yang namanya Kayak eyebrow Atau pening mana Untuk mengisinya Jadi dia lebih Kayak natural gitu guys Nah yang terakhir nih guys Yang paling penting Adalah lipstick ya Jadi lipstick ini Juga harus Serba natural Nggak kelihatan Terlalu menggunakan lipstick Kalian tau kan Baby face tuh Kayak gimana Jadi disini kita akan Menggunakan lipstick Kalau misalnya Kalian punya lip balm Yang berwarna ya Kayak misalnya Kayak Maybelline Dan yang lain Itu kayaknya Lip balmnya Mereka punya warna Yang warnanya natural Misalnya kayak pink Gak terlalu pink Gitu ya Pink nude Kayak gitu guys Disini Mbak Pita Kan gunain Darinya Lip balm Darinya Ini adalah Dari Wardah Yang ini Seperti ini aja Udah bisa jadi Kayak yang namanya Baby face guys ya Tapi kalau misalnya Kalian ngerasa Yang belum terlalu Merah gitu Kalian bisa gunain Lipstick yang warnanya Merah nude Nah disini Mbak Pita Akan menggunakan lipstick Darinya The One Ini punyanya My Mother ya Karena Mbak Pita Nggak punya warna lipstick Yang merah gitu Ataupun yang pink natural Mbak Pita punyanya Warna yang ngejeng-ngejeng Maklum ya Udah old face guys ya Disini Mbak Pita Contohin aja Nah jadi dia Warnanya natural Gini guys ya Nggak terlalu Kelihatan banget Kalau kita menggunakan lipstick Kita harus menggunakan Eyeshadow juga guys Jadi bagian eyeshadow ini Juga penting Buatnya kalian Karena kalian bisa lihat Disini Mbak Pita Nggak menggunakan eyeliner Jadi eyeshadow ini Bisa kita gunakan Warnanya yang cenderung Natural guys ya Jadi Mbak Pita Kan samain Ini Eyeshadow-nya Adalah warna-warna yang natural Sesuai dengan kulitnya kalian Mbak Pita disini Akan menggunakan Yang warnanya pink guys ya Masih dari MAC Proposional Jadi disini Mbak Pita Bagian dalamnya Akan menggunakan Warna pink Yang ini Karena jilbab Mbak Pita Juga pink Tapi di bagian dalamnya doang Nah ini Nah ini bagian-bagian mata ini Agak natural guys ya Karena dia sama dengan Jilbab Ataupun warna Pipinya kita Nah setelah itu Untuk bagian luarnya guys Diharapkan kalian Menggunakan warna yang Coklat Kenapa harusnya Coklat Karena dia bisa Menetralisir Bagian matanya kita Jadi bagian atas disini tuh Kita akan gunain Warnanya coklat guys ya Nah ini dia guys Jadi dia agak Warnanya gak terlalu Kelihatan bahwa Kita menggunakan Yang namanya Aicedo ya guys ya Seperti itu Jadi memang Warna-warnanya Harus lebih natural Nah segini aja deh Untuk kita hari ini Semoga baby face ini Bermanfaat untuk kita semuanya Jadi kalian bisa gunain ini Misalnya kalian Mau jalan sama teman-teman kalian Atau mungkin juga Mau sekedar shopping-shopping Kalian bisa gunakan Make up yang namanya Baby face ini Bukan all face ya guys ya Tapi baby face Hasilnya seperti ini Why tidak ada Yang namanya eyeliner Ataupun menggunakan mascara Karena biasanya Bayi kan gak punya Garis mata juga disini guys ya Jadi gak terlalu terlihat Polos banget gitu Kemudian juga di bagian sini Dia gak punya Kontur-konturnya gitu guys Semoga kali ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Terima kasih sudah menyaksikan Video yang ada di channel Youtube kita sekayu Dan jangan lupa Nanti di edisi hari kamis Mbak Pita akan berbagi Tentang tips dan informasi Yang pastinya bermanfaat Untuk kita semuanya Edisi minggu Mbak Pita akan Unboxing ataupun First in person Barang-barang yang udah Mbak Pita beli Atau yang Mbak Pita dapatkan Dan edisi selesai Mbak Pita akan Tutorial make up kosmetik Dan kecantikan Sampai jumpa Wabillahi topi video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya